Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Video kali ini kami akan membahas tentang dosis atau takaran dari ZPT Atonic untuk tanaman hias ya sobat Nah mungkin di antara sobat ada yang belum tau dosis atau takaran ZPT Atonic untuk tanaman hias berapa mili per liter dan untuk volume tutup botolnya itu berapa mili jadi satu tutup botol itu bisa kita gunakan untuk berapa liter air nanti akan kita coba praktekan ya sobat Nah sebelumnya kita bahas dulu fungsi dari Atonic ini ya sobat ya jadi Atonic ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman ya sobat ya karena bisa untuk pertumbuhan akar, daun, dan juga batang serta tunasnya Nah untuk lebih jelasnya tentang fungsi serta dosis dari Atonic ini untuk tanaman palawija dan perkebunan sudah pernah kami bahas pada video yang lalu ya sobat ya mungkin sobat bisa mengeceknya di link yang ada di deskripsi video ini atau di akhir video ini nanti akan kami coba lampirkan Nah sekarang langsung saja kita coba bahas ya sobatnya untuk dosis Atonic per liternya itu berapa untuk tanaman hias jadi untuk keterangan dosisnya disini itu untuk tanaman yang lainnya sobat ya tanaman palawija dan tanaman perkebunan itu sekitar 1-2 mili per liter air dan untuk tanaman hias itu sobat bisa menggunakan dosis 1 mili per liter air untuk intervalnya itu sobat bisa menggunakan interval sekitar 1 minggu sekali ya sobat ya yang penting itu rutin jadi sobat bisa menggunakan 1 mili per liter setiap 1 minggu sekali jadi jangan menggunakan banyak dosis tapi jarang-jarang ya sobat ya misalnya sebulan sekali lebih baik dosisnya itu sedikit 1 mili per liter air tapi rutin dan kontinu setiap 7 hari sekali atau seminggu sekali nah sekarang kita coba lihat atau kita ukur volume dari tutup botol Atonic ini berapa jadi supaya sobat bisa kira-kira sobatnya untuk 1 tutup botol ini bisa dilarutkan untuk berapa liter air nah disini kita coba menggunakan air aja sobatnya supaya lebih mudah untuk mengambilnya ini ini kita masukkan ke gelas ukurnya sobat ya kita masukkan gelas ukurnya dulu seperti ini supaya lebih mudah tapi disini gak ada keterangan ininya sobat ya permilinya itu jadi kita coba menggunakan ini suntikan alat suntikan yang ada keterangan permilinya nah ini kita coba pasin dulu ya sobatnya ukurannya nah ini sobatnya jadi 1 tutup botol Atonic itu isinya itu sekitar 13 mili ya sobat jadi kalau sobat menggunakan dosis 1 mili per liter jadi 1 tutup botol itu bisa sobat gunakan untuk 13 liter air nah sekarang langsung saja kita coba praktikannya sobat ya bagaimana cara penggunaan atau pengaplikasian Atonic ini untuk tanaman hias nah disini ada sprayer dengan volume tabung 1 liter air ya sobat jadi kita bisa menggunakan Atonic itu dengan dosis 1 mili nah disini kita bisa menggunakan alat ukur seperti suntikan ya sobat ya supaya lebih mudah ini 1 mili ya sobat ya bisa kita langsung larutkan ke airnya dan untuk cara penggunaannya itu bisa sobat lihat disini ya sobat ya jadi sobat harus hati-hati juga untuk menggunakan Atonic ini karena ada petunjuk penggunaannya disini ada petunjuk keamanannya karena ini juga bisa disebut sebagai pesticida sobat ya ini ada keterangannya pesticida jadi sobat sebaiknya menggunakan sarung tangan atau menggunakan masker sebelum melakukan penyemprotan supaya lebih safety lagi untuk peringatan bahayanya bisa sobat lihat disini ya nah sekarang langsung saja kita coba praktikan untuk penggunaan atau penyemprotan dari Atonic ini ya sobat nah jadi untuk penyemprotannya itu bisa sobat lakukan seperti ini untuk aplikasinya itu sobat jangan melawan arah anginnya sobat ya jadi misalnya anginnya ke depan kita menyemprotnya juga ke depan jadi jangan sampai si larutannya ini atau kembunnya ini membun dari semprotannya ini mengenai kita dan terhirup oleh kita seperti ini dan untuk waktu penyemprotan itu sebaiknya bisa sobat lakukan pada pagi hari ataupun sore hari untuk pagi hari itu biasanya sekitar jam 8 sampai jam 10an kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 3 sampai jam 5an ya sobat ya dan untuk penyemprotannya itu bisa sobat lakukan ke semua bagian tanaman terutama bagian daunnya terutama bagian daun bagian bawahnya sobat ya karena biasanya tanaman itu akan berfotosintesis pada jam-jam yang sudah disebutkan tadi jadi biasanya saat proses fotosintesis si mulut daun atau stomata itu akan terbuka dan untuk mulut daun itu berada di bagian bawah daunnya sobat ya jadi kita bisa semprotkan ke bagian bawah daunnya saat proses fotosintesis sehingga si larutan atonik ini lebih cepat terserap oleh tanaman karena mulut daun itu saat keadaan terbuka nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang dosis atau takaran dari atonik untuk tanaman hias nah sekian dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh